hai 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 Oh baik hahaha selamat malam aduh luar biasa selamat bergabung kembali member PHP Indonesia di malming bareng Peter malming yang bukan malam minggu sih malam Sabtu jadi ini kita hari ini Oke selamat bergabung di program Halo obis du apa kabar hampir lah aduh iya nih kemarin saya yang nggak bisa jadi kemarin tuh saya ada dua acara soalnya kemarin tuh satu di Cibinong satu di Bekasi dan saya mikir-mikir gimana ngejar waktunya nih event dari jam 11 paling saya jam tiga sampai ke Cibinong jam empat sampai aduh kayaknya nggak kerja nih tapi kita coba aja ya bener sampai di rumah saya jam jam 8 jam 9 eh gilaran hari ini om Mas Wisnu yang lagi kena macet lagi habis dari lembang atau gimana ya tadi kan eh ada ulang tahun hari ini jadi eh ya ke rumah lah ke rumah orang tua dari udah udah di jadwalin nah ini kayaknya keburu nih kalau pulang jam setelah limaan eh nggak taunya di Dago tuh gila itu yang liburan imlek kayaknya Iya memang macetnya lagi crazy nih banget memang Jakarta juga sih kayaknya mungkin karena mau libur panjang jadi orang-orang pada liburan Oke tapi kabarnya semuanya gimana Om Wisnu sehat-sehat sehat sehat semua sehat Alhamdulillah lancar ya bisnis juga lancar ya sempat kemarin lah sempat turun Alhamdulillah sekarang mulai jalan lagi dan lagi ya Oke baik terima kasih untuk teman-teman member PHP Indonesia yang sudah gabung di Malming bareng Peter MBP edisi ke-13 hari ini dan pada malam hari ini kita akan diskusi mengenai topik project management dan yang akan dibawakan oleh Wisnu Hafidh Yuliantara terima kasih untuk beliau yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita dengan kita hari ini kita akan segera mulai dan oke apa ya kok jadi bingung Oke seperti biasa sebelum kita mulai tanya-jawab jadi ada tiga pertanyaan ini kita hari ini yang kita akan jawab dari topik yang dibawain sama Om Hafidh jadi kita akan tanya mengenai bagaimana agar project auto-deal ketika ada penawaran apa saja yang harus ada pada MOU surat kontrak kerja sama jasa pembuatan dan software dan terakhir bagaimana meng-handle existing client supaya repeat order dan menjadi long-term client Oke sebelum kita mulai MBP kita yang saat ini kita akan sapa dulu Om Wisnu mungkin Om Wisnu mau pingin menyapa teman-teman kita yang sekarang sudah ada 21 rekodnya hari ini nih 21 memang kayaknya sudah ditunggu-tunggu nih kenalan kerjanya dimana domisinya dimana status keluarga dan seterusnya selamat malam teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan sama saya Wisnu Afidhuliantara lebih dikenal dengan Kang Wisnu lah kalau di grup HP itu nyebutnya Akang aja terus Akang mungkin gara-gara saya orang Sunda padahal nyebut Akang padahal pastinya saya orang Kalimantan Oh baru tahu saya malah kalimatannya Kalimantannya Kalimantan mana batang-banjermasin Oh banjermasin karena karena lama-lama di Bandung jadi ya jadi orang Sunda gitu padahal aslinya dan sudah fasi juga kan bahasa Sunda ya bahasanya bahasa Sunda malah sekarang siap kalau pekerjaan kalau sekarang full-time freelancer mungkin jadi part-time dari satu klien yang sudah jalan hampir berapa tahun ya 2015-2022 7 tahun 7 tahun jadi di perusahaan Singapura waktu awal sih full-time full-time kerja di sana sempat sempat tinggal di Singapura cuma empat bulanan lah terus karena sakit tuh ya gitu kalau pertama kali kerja di luar negeri pengennya jalan-jalan gitu tiap hari masuk angin sampai kena bronitis terus kembali 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 ke sini kembali ke Bandung si bos nggak mau saya risen jadi udah aja kamu kerja dari rumah aja katanya gitu terus gajinya gimana udah gajinya full aja wah itu enak banget saya dari 2015 tuh gaji full tapi WFH gitu berarti mas Kang Afit sudah menikmati WFH itu sudah jauh-jauh dari lama gitu ya orang lain masih heboh tahun-tahun minggu 2012 oh seberapa mas cerita lalu lah kalian pelat gitu ya kalau orang-orang yang yang baru copy itu kan baru dua tahun lah pengalamannya baru dua tahun udah udah biasa gitu udah biasa banget ya Wow enak banget ya oke oke rata-rata masalahnya di ganggu anak tuh udah keluarga anak Alhamdulillah sudah tiga orang yang pertama paling besar tuh kelas 2 SD yang paling kecil baru lima tahun nah tiga-tiganya itu selalu mengganggu saat kerja itu pasti ada gangguan nggak apa-apa lah itu seninya lah ya nanti juga kalau mereka sudah besar mereka juga akan memahami saya juga kayaknya waktu anak-anak masih kecil ya ya nama juga anak-anak ya begitu deh jadinya kita mau larang dia ya usah sih yes oke alhamdulillah punya atasan baik dia ngerti gitu jadi kondisi keluarga kayak gini dia mengerti alright oke nah jadi hari ini tuh kita akan bahas mengenai topik sekitar dunia project management sih sebenarnya mungkin di wilayah yang memang Kang Hafid sehari-hari memang berhadapan dengan itu nah itu hari ini tuh ingin memberi informasi atau semacam inspirasi buat teman-teman seperti apa sih project management nah makanya kita akan bertanya tiga pertanyaan ini tapi tetap teman-teman yang sudah gabung ini ada 20 jangan lupa juga ikut nimbung biar lebih seru kita diskusi kita hari ini karena ini acara santai aja ngobrol kita bicara dari pengalaman-pengalaman jadi tidak perlu ada topik yang ribet-ribet teman-teman bisa kalau juga mau ingin mengisi di Malming Bar Peter juga ayo gabung aja karena ini cuma sharing kok cuma cerita apa yang teman-teman alami so kita akan mulai dengan pertanyaan kita yang pertama adalah bagaimana agar project auto deal ketika ada penawaran nah itu kurang lebih kayak gimana menurut versi Om Wisnu kuncinya sih di good first impressionnya sih jadi kalau awalnya kita bagus di depan klien tuh udah gampang lah nah caranya gimana nih biar kita bisa good first impression yang pertama tuh to the point sama kebutuhannya apa kalau misalnya klien minta toko online yang simpel ya kita kasih yang simpel aja gak usah dikasih ini fiturnya gini loh itu gitu loh gak usah kayak gitu langsung aja to the point dia dia butuhnya apa to the point pada masalahnya terus yang kedua minta waktu untuk analisa atau assessment jadi kalau project based biasanya kan fiturnya ABCD segala macam itu kita harus minta waktu jadi jangan langsung tembak kalau nanya harga gitu ya nanya apa kira-kira biayanya berapa nih kita jangan langsung kasih harga kita minta waktu untuk analisa dulu sehari kayak dua hari kayak gitu nanti dari hasil analisa baru kan ketahuan itu yang kedua kalau biasanya beda tuh kalau misalnya yang langsung kena ngasih harga biasanya rata-rata tuh nggak nggak jadi Pak saya mau bikin website misalnya website company profile berapa ya kira-kira langsung kita tembak harga nih misalnya sekitar 5 juta Pak oh gitu yaudah yaudah sampai situ jadi nggak lanjut tapi beda cerita kalau kita minta waktu dulu untuk analisa caranya ya Pak kita minta waktu dulu ini list fiturnya seperti ini nanti kita analisa dulu oleh tim analis misalnya kayak seperti itu itu bakal beda lah nanti apa ya kedepannya tuh bakal beda nah terus yang ketiga tunjukkan live portfolio jadi bukan cuman screenshot kalau bisa tuh ada demo lah kasarnya ada demo ada contoh portfolio kita yang emang jalan itu orang lebih power lihatnya itu daripada hanya sekedar screenshot doang gitu kalau screenshot kan bisa aja ngambil gambar punya siapa portfolio punya siapa tapi beda kalau kita kasih URL lah kasih URL demo itu kan kelihatan oh iya bener sih ini yang bener yang bikinnya nih gitu lebih keren lagi kalau misalnya nih contoh yang project base gitu yang custom-custom kita bikin prototipenya nggak apa-apa kita belum deal gitu ya tapi kita bikin prototipe yang versi simpelnya lah gitu buat ngedemoin ke dia oh itu bakal orang si klien tuh ngerasa wah ini serius banget nih orang sampai dia mau bikin demo untuk kita gitu nah itu yang ketiga yang keempat stay original apa adanya jadi kalau misalnya sanggup bilang sanggup kalau enggak bilang enggak jadi kebanyakan nih rata-rata orang-orang ya marketing lah gitu ya kalau orang-orang marketing pasti nyebutnya bisa mau bikin apapun pasti bisa soalnya goal dia kan untuk yang penting dapat projectnya dia enggak mikirin tuh tim teknisnya nanti gimana enggak enggak kayak gitu makanya rata-rata selalu gagal deal tuh disana padahal kalau kalau kitanya stay original gitu apa adanya aja bilang kalau sanggup ya sanggup kalau enggak enggak udah gitu aja yang kelima jangan bilang pasarannya segini misalnya di dev lain nih belum tentu dapat pak jangan bilang lah kayak gitu jangan pak bilang pasaran harga website 5 juta jangan jangan bilang pasaran kita harus konsisten dengan harga yang kita berikan tunjukkan lah kalau misalnya kita tuh dibayar mahal misalnya bayar misalnya 10 juta gitu untuk website kenapa gitu bisa kita dibayar 10 juta tuh tunjukin faktornya apa aja nah mungkin itu 5 poin untuk pertanyaan pertama oke nah saya jadi penasaran berarti selama ini Kang Wisnu bukan hanya menangani klien yang di Singapura tapi juga menerima proyek dalam negeri berarti ya di dalam negeri juga jadi saya punya sampingan lah gitu sampingan yang emang diserusin sih sampingan yang diserusin saya pakai nama perusahaan webhade kreatif itu jasa pembuatan website saya dan teman-teman sih sebenarnya teman-teman di komunitas di Bandung terus ada juga yang alumni-alumni SMK sekolah saya dulu jadi untuk bikin program itu nanti saya yang handle untuk yang sosmed yang jasa networking itu ada teman-teman saya di belakang jadi ya lumayan sih dah malah itu lebih lama sih itu jadi waktu lulus SMK saya jalanin usaha sama perempat lulusan SMK 4 itu dulu empat orang kita buka jasa pembuatan website itu tahun 2006 itu jadi dari 2006 itu udah main proyekan lah wow, great wah, saya juga baru tau berarti Kang tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua dan ada pertanyaan juga dari Om Denny Julianto berarti selama ini Kang Hafid Kang Wisnu lihat market market software kebutuhan software di Indonesia sebenarnya masih baik atau gimana? kalau melihat masih baik apalagi kalau untuk e-commerce lah sendiri terfokusnya di e-commerce itu lagi tinggi sekarang jadi rata-rata orang sekarang kan udah mulai online apa-apa online pesan makan aja di Gojek nggak datang ke Wartek atau apa pengennya serba praktis itu terbuka banget lah untuk kesempatan untuk kita apalagi UKM-UKM sekarang lagi butuh yang namanya kayak POS point of sales itu lagi dibutuhin banget sekarang oke nah ini ada pertanyaan menarik dari Om Denny Julianto apakah project management yang dimaksud ini ya maksudnya lebih membahas ke proyek aplikasi itu pertanyaan yang pertama ya lebih ke aplikasi sih lebih ke aplikasi oke istilah kedua pertanyaan kedua istilah project ini lebih mengena jika customer klien minta penawaran atau kita menawarkan produk kita ke customer lebih ke custom customer kita menawarkan ke customer ya atau kembali yang tadi yang dari customer minta ke kita oh minta penawaran oke seperti itu ya mungkin Om Denny Julianto yang sudah bertanya nah kita akan masuk ke pertanyaan kedua dan ini juga tambah menarik apa saja yang harus ada pada MOU atau surat kontrak kerjasama jasa pembuatan software nah komponen-komponen apa aja yang mestinya harus ada di dalam komponen MOU itu sebenarnya nih kalau disebutin komponen banyak banget ada sekitar 30 komponen wow ya cuman saya bakal bahas cuma tujuh tujuh yang inti aja-ajalah jadi dari tujuh inti ini udah cukup mewakili untuk semuanya yang pertama itu udah jelas persyaratan dan kondisi itu perlu disebutin untuk semua hak dan kewajiban masing-masing pihak jadi yang namanya klien itu biasanya pihak pertama kita developer pihak kedua itu harus ada pasal persyaratan dan kondisi batasan-batasan klien itu apa aja tanggung jawabnya haknya apa kewajibannya apa dari developer juga sama haknya apa kewajibannya apa itu yang pertama persyaratan dan kondisi yang kedua copyright hak cipta ini penting karena jasa itu kita dibayar untuk skill jadi semua ujung-ujungnya akan jadi klien kalau kita misalnya kerja di perusahaan hasil karya kita punya kantor bukan punya kita sama kayak gitu supaya gak ada kasus saling nuntut di kemudian hari termasuk izin dijadikan portfolio biasanya ini yang paling sering kejadian jadi kalau kita gak masukin aturan di copyright itu misalnya kita nunjukin portfolio jelas kita yang bikin kita masukin portfolio kita di website atau dimana terus tiba-tiba ada klien yang tahu ini kenapa portfolio-nya ditampilin di sana kamu kenapa gak izin dulu saya nah itu harus diatur di kontrak boleh gak atau diizinin seperti itu misalnya kalau tiba-tiba ini lah contoh yang paling simpel misalnya kita bangunin rumah orang ngebangunin rumah terus kita foto rumahnya gak izin dulu kita foto rumahnya terus kita masukin di mana ini contoh rumah buatan saya pasti kan ngamok orang yang punya rumahnya contoh kayak gitu yang ketiga periode periode kontrak ini harus diperjelas kapan obat awal kapan akhir kalau gak ada ini bahaya bisa terus-terusan aja kita disuruh kerja padahal kan udah lewat kontrak itu perlu penting banget periode kontrak yang keempat biaya jelas biaya dan cara pembayaran harus diperjelas nominal totalnya itu berapa biaya itu termasuk apa apa saja lalu biaya apa saja yang tidak termasuk misalnya contoh biaya pembuatan sopernya 10 juta terus ada lisensi ketika pengerjaan itu butuh lisensi untuk beli plugin A atau apa nah itu harus ditulisin kalau biaya itu tidak termasuk nah terus cara bayarnya nih berapa termin berapa kali apakah dua kali misalnya DP dulu 50% sisa 50% atau tiga kali misalnya 30 50 20 nah itu harus diatur di pasal ini nah terus tempo jatuh temponya berapa lama dari tanggal invoice diterbitkan biasanya kalau perusahaan itu rata-rata yang gede gitu ya yang gede rata-rata 14 hari itu itu temponya nah terus harus dipikirin nih kalau misalnya lewat 14 hari gimana sulit kalau misalnya sulit dilunasin gimana harus disebutin semua pindahatinya apa contohnya misalnya websitenya di suspend atau kerjaannya di hot dulu itu harus harus ditulisin nantinya apa aja kalau misalnya telat harus ada denda atau enggak gitu kan itu harus sesuai kesepakatan jadi jangan sampai kejadian udah website udah selesai aplikasi udah selesai terus invoice-nya udah diterbitkan kliennya gak ini gak ngelunasin ngelunasin banyak alasan kesannya terus udah website udah kita suspend dia tetap gak mau nah itu harus disebutin kalau ada pindahati enak nih misalnya kita ke notaris ke pengacara kita tinggal bawa ke pengacara kalau ada pindahatinya itu kita kuat di hukum tapi kalau gak ada pindahati kalau cuma sebatas kita tahan datanya atau aksesnya kita kunci itu gak rekomen kalau kata saya gak rekomen banget kejadian kemarin baru kejadian si klien tuh gak butuh katanya short squat gak butuh dia kayak aneh gitu kan mulai dari situ saya oh ini kayaknya next harus ini lah harus ada atau penaltinya seperti apa jadi contohnya kalau ini kalau apa ya kalau mobil lah kita beli mobil atau motor ada yang namanya WPKB nah di software atau aplikasi itu ada namanya NDA non-disclosure agreement nah ini yang mengatur termasuk akcipta tadi masuk di situ juga jadi NDA tuh bukti kepemilikan bukti kepemilikan aplikasinya kalau misalnya sudah beres sudah beres semua sudah lunas baru kita kasih NDA itu yang jadi pegangan kita nanti itu yang keempat nomor 5 pembatalan kontrak pembatalan kontrak itu misalnya nih klien gak sanggup bayar udah-udah jalan klien gak sanggup bayar nih gimana penaltinya apa DP-nya hangus misalnya ya atau harus bayar kerugian nih berdasarkan persentase kerjaan yang sudah selesai misalnya kita udah beres ngerjain baru 60% 60% terus kliennya gak sanggup nih nah itu harus gimana nih pengembaliannya DP-nya mau diangusin atau harus ada itu tuh ganti kerugian terus itu dari kalau klien nih kalau misalnya kita yang gak sanggup kita gak sanggup itu harus penaltinya seperti apa juga harus kembali DP atau ada denda biasanya rata-rata cuma kembali DP aja kalau yang di pihak developer-nya karena kalau ada sih beberapa kasus kalau misalnya kita gak sanggup terus ada denda contoh proyek kooperasi saya kemarin tuh saya bikin MOU agak salah juga DP 30% dendanya juga 30% jadi saya ruginya harus keluarin uang tuh 60% tuh dari proyek kayaknya gak boleh harus gak boleh lebih dari DP lah kalau enggak tuh jadi dua kali rugi nah terus pengembaliannya seperti apa apa dicicil atau ada jaminan selama si uangnya belum kembali itu itu harus dicantumkan di pasal pembatalan kontrak ini nah terus yang keenam post major atau keadaan kahar keadaan kahar itu kejadian ya keadaan yang terjadi di luar kendak kendak kita nih dan tidak dapat diperkirakan sehingga si kewajiban yang ditentukan dalam kontrak itu gak terpenuhi contoh nih misalnya musibah gitu ya untuk kebakaran atau apa itu perlu dimasukin di pasal di pos major nomor tujuh yang terakhir penyelesaian perselesihan jadi kalau misalnya ada sampai kejadian perselesihan kontraknya gimana itu harus dituangkan bagaimana penyelesaian apakah secara keluargaan dulu atau langsung ke pengadilan atau biasanya pakai ini pakai Bani namanya Bani Badan Arbitrase gitu ya Arbitrase Nasional Indonesia kalau gak salah itu biasanya di Bani oke itu paling yang tujuh oke wow banyak juga nih banyak sih tiga yang nanya ada tiga yang request dari Akmat Rifan sama Franz Nurmianto Alokandek kalau diizinkan boleh minta contoh dokumen MOU nya Kang Wisna agar bisa buat referensi boleh ya boleh boleh paling nanti selesai beruntungnya kalian nanti share nya kemana nanti by WA atau di inbox mereka atau bagaimana gimana gimana ya nak PM aja nanti di Facebook Facebook aja 12 oke banyak kalau contoh mantep lah oke nah itu dari sebelum masuk ke pertanyaan terakhir kita ada biasanya dari Gun Gun Priyatna nah biasanya kalau handle project MOU ini buat sendiri atau dibuatkan aklinya Kang Wisnu waktu awal sendiri serba sendiri waktu awal serba sendiri sekarang saya hire orang legal khusus jadi ada ada website nya khusus legal apa ya kemarin legal kita gitu ya legal kita gitu namanya tuh jadi emang ada banyak lah itu third party seperti itu yang emang bergerak di bidang legal khusus itu kita cuma ngeluarin sekitar berapa ya 150 ribu kalau masalah murah kok 150 ribu kita cuma kasih data data klien KTP NPP segala macam kayak gitu terus proyeknya apa nominalnya berapa dia udah punya tempat sendiri oke baru tau saya kalau kayak gitu boleh tau lebih dalam bisa tambahin juga oke benefit apa yang kita dapatkan antara kita bikin sendiri dengan dibuatkan sama aklinya dari kalangan ini yang kejadian banget Om nih ya waktu saya bikin sendiri terus ada masalah itu pas masuk ke proses hukum yang berat saya tapi kalau udah udah diurusnya sama orang legal orang khusus gitu waktu ya dia kan udah ngerti lah kalau dibuat ke hukum nanti gimana gitu dokumen itu jadi udah lebih enak enak di situ benefitnya itu yang kerasa banget oke murah juga ya cuma 200 sampai mungkin murah banget ya konsultasi yang online juga ada yang ya cuma chatting gitu jadi model halo dok halo halo dok yang dokter halo dok untuk kedokteran ini halo pengacara gitu ya ada itu kita tinggal chatting aja tinggal install aplikasi chatting ngobrol konsultasi aja langsung gitu ini bagusnya gimana gak apa-apa kok kalau misalnya Kang Wisnu punya referensi siapa gitu kemana gak apa-apa disebutin kemarin tuh kalau gak salah legalku gitu ya aduh lupa legalku kalau gak salah sih legalku legalku oke oke itu teman-teman ternyata di Indonesia sudah punya banyak layanan-layanan kayak gitu memang saya selalu main karis member PAP Indonesia untuk jangan cuma sekedar teknikal aja kalian juga harus punya kemampuan namanya juga full stack soalnya kan kadang-kadang kalian harus kerjain aplikasinya marketingnya legalnya juga cerang finance-nya juga wah itulah full stack developer harus 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 stack temok dulu harus harus setak dulu atau otaknya iya betul sekali nah itu ini rekomendasi karena saya merasa bahwa mereka-mereka yang sudah ada di terbiasa dengan kerjaan-kerjaan kayak gini mau bikin perusahaan even mau bikin company jadi very easy karena kan sudah biasa kerjain semuanya oke ada pertanyaan lagi masih dari Om Denny Julianto apakah ada perbedaan legal dari freelance versus perusahaan untuk tangani proyek perbedaan freelance ya legal itu menangani ini kliennya klien freelance sama kliennya klien perusahaan gitu oh oke oke secara dokumennya sih enggak enggak beda-beda jauh masih sama-sama aja cuma kalau untuk perusahaan biasanya agak bedanya tuh kalau misalnya perusahaannya PT kita bikin MUI juga harus PT juga badan hukum mungkin bedanya disitu harus setara harus setara perbadan hukum kalau soalnya saya pernah ini nekat nekat banget dulu ngambil proyek Eiger Eiger ini yang tas itu saya cuma masukin pribadi nama pribadi terus cuma kasih NPPP aja wah itu waktu kejadian di olok-oloknya tuh ini banget kena banget waktu di pengadilan jadi enggak kuat lah saya kan cuma pribadi jadi jadi menangin lah apalagi itu perusahaan besar paling bedanya sedih nah itu teman-teman meskipun sebenarnya KTP kita itu adalah identitas hukum tapi sebenarnya kalau kita pakai PT lebih kuat PT oke terakhir pertanyaan terakhir bagaimana menghandle existing client supaya repeat order dan menjadi long term client wah ini asik nih ini paling susah paling asik tapi jawaban pendeknya sih aktif manjain sih jawaban pendeknya cuman gimana caranya memanjakan klien kitanya harus aktif pendeknya sih seperti itu panjang ini saya udah bikin ada 6 ada 6 poin yang pertama bugs itu kesalahan kita jadi jangan minta kos lagi itu jangan jangan minta bugs bugs itu udah udah pasti salah kita jadi jangan minta biaya lagi soalnya gini kalau kita kasih garansi kasih after sale service itu adalah hal yang paling the best thing buat klien lah walaupun kita update kecil tapi kalau kita komunikasiin nih sama kliennya itu klien tuh udah ngerasa seneng banget contohnya gini pak ini ada update-an software untuk benerin isu ini gak usah gak ada gak ada gak bakal ada error soalnya ini bakal benerin jadi kita kasih apa ya si keyakinan gitu ke dia itu udah seneng banget ya mah website-nya jadi ngerasa di apa ya aplikasi yang dia bikinin sama kita tuh ngerasa di maintain gitu tanpa dia harus ngeluarin uang atau apa gitu itu cuman-cuman buat yang bugs ya kalau bugs tapi kalau nambah fitur ya jangan ntar kita yang rugi kalau kalau bugs itu udah pasti itu namanya kan kesalahan program itu udah pasti kesalahan kita itu yang pertama yang kedua jaminan secure aman kalau yang kita bikin udah pasti sih ya namanya keamanan tuh gak 100% aman gitu tapi seenggaknya kita menjaga lah gimana caranya biar 99% gitu itu bakal bikin orang ngeyakinin gitu ngeyakinin si klien tuh aplikasi kita aman itu udah manjain dia banget pasti kalau mau bikin apa-apa lagi tuh balik lagi ke kita dan dia yang merekomendasikan ke orang udah bikinnya disini aja lah udah pasti aman nah kayak gitu tentunya nah terus kalau revisi kecil atau gak gede gitu ya revisi revisi kecil lah revisi-revisi dikit kasih pria aja jangan dibatas-batas rata-rata yang saya lihat sih sekarang developer tuh maksimal revisi tiga kali apaan gitu yang namanya revisi mah gak bisa cuma dibatas tiga kali kayak gitu gak bisa namanya software tuh pasti aja ada yang harus di benerin itu udah kasih gratis aja lah yang cepat-cepat tapi kalau nambah fitur jangan sama kayak nomor satu tadi nah nomor empat tetap juga kualitas aplikasi yang dibuat walaupun tidak ada kontrak maintenance jadi tetap kita berikan kualitas yang bagus nah itu gunanya ada proses setelah pengerjaan ada fusi segala macam gitu kan quality assurance itu kita bener-bener pastiin jangan sampai ada bugs lagi di productionnya apa walaupun misalnya sekarang oke gitu ya sekarang oke gak ada bugs terus tiba-tiba dua tahun kemudian dua tahun kemudian PHP misalnya nambah itu jadi PHP 11 atau berapa kita pakai PHP 8 gak support lagi ya itu ya minimal lah sampai kayak gitu gitu jadi next berapa tahun ke depan HARP masih bisa disupport lah kasarnya terus nomor lima pas ngerjain project awal-awal apa ya be his friend lah jadi jadi temen gitu jadi temen klien biar santai jadi gak gak kaku gitu supaya gini nanti alasannya biar kita gampang kalau misalnya mau kontak dia gitu jadi gak canggung contohnya nanya kabar wasa basi gitu ya Pak apa kabar gimana lagi sibuk apa nih Pak jadi kita kita bahasa basi aja kita bahasa basi nah kita biar bisa bahasa basi seperti itu jadi jangan waktu awal ngerjain jangan kaku dulu kalau kaku nanti ya ke depan gak akan bisa santai kayak nanya ke temen gitu lah jadi posisikan klien itu jangan benar-benar klien apa gitu kita boleh santai tapi tetap proporsional lah kedepannya biar enak keep kontaknya contoh yang ada saya satu klien dia repeat ordernya sampai 10 kali cuma gara-gara tiap dia ulang ya kan ada KTP nih kita punya klien tau kan tanggal lahirnya cuma saya bilang selamat ulang tahun Pak cuma gitu aja tapi rutin tiap tahun jadi dia kayak ngerasa bisa diingetin wah iya nih ini mah ingin ingetin ulang tahun saya terus gitu itu sampai gak ada angin gak ada hujan dia nanya ngelepon gitu Pak Wisnu lagi serik lagi peringga ini saya ada projekan nah kayak gitu itu awal-awal cuma dari kita cuma hal-hal sepele lah ujung-ujungnya ya jadi jipet order gitu kan nah nomor 6 yang terakhir kalau misalnya kita lagi gak ada kerjaan coba ditanya Pak ada yang bisa dibantu enggak nih mungkin ada yang mau diimprove contoh nih yang paling make sense lah buat saya upgrade versi PHP yang baru lah contoh ya kalau misalnya PHP atau misalnya redesign tampilan nih contoh nih ada projek lama misalnya desainnya misalnya tahun 2000 berapa ya misalnya 2015 pas sekarang udah 2022 udah gak jaman itu desainnya upgrade mau gak simbol kayak gitu oke nanti dia emang tanya misalnya nih klien nih emang yang desain 2022 yang bagus kayak gimana nanti kita kasih kita liatin oh iya keren ya berapa kalau kayak gitu ya gak usah mahal pas gini aja jangan jangan disamain sama waktu pertama kita bikin gede misalnya pertama bikin 5 juta terus ganti ini 5 juta lagi jangan kita kasih murah aja yang penting di fit order gitu itu dengan kayak gitu saya pernah jalanin teknik seperti itu gitu ya ke 5 klien sekarang 55-nya tiap tahun pengen ganti mulu desainnya kan bantu saya dong ganti tampilan biar update semuanya kan tiap tahun sudah ada pemasukan itu mungkin wow itu ternyata kuncinya teman-teman wah mantep memang kadang-kadang repeat order itu sesuatu yang apa ya boleh dibilang wah rejeki nomplok sebenarnya karena kan selalu kayak kita bisa diciptakan yes betul sekali oke itu sudah jadi pertanyaan kita dan pertanyaan kita yang terakhir dan kita mungkin akan masuk ke bagian ketiga bagian ketiga bagian terakhir kita akan menyimpulkan topik pembahasan kita hari ini mungkin juga Kang Wisnu ada yang mau disampaikan buat mengencaris teman-teman untuk tetap semangat dan seterusnya silahkan yang pasti sih harus semangat tetap harus semangat yang namanya software developer lah harus semangatnya harus harus dua semangat belajar sama semangat ibadah udah itu aja sih kalau kalau nggak nggak learning nggak nggak terus ikutin teknologi ya bakal ketinggalan jadi kalau mau berkecimpung di dunia itu itu udah harus tetap apa ya sampai tua tuh ya tetap belajar gitu jadi nggak nggak ada kata berhenti kalau misalnya kita stop udah susah gitu ya otak tuh udah nggak bisa nangkap lagi ini pelajaran nah kita ngajarin ke orang dengan dengan kita ngajarin kitanya belajar orang lainnya juga dapet ilmu yang kita ajarkan ke orang itu bisa terus-terusan lah kasannya nanti orang yang kita ajarin ngajarin lagi ngajarin lagi terus jadi itu kan jadi apa amal jariah itu kitanya udah nggak ada di dunia gitu ya hasil karya kita ilmu kita kita tetap jalan mungkin gitu oke terakhir but not last but not least kalau misalnya ada teman-teman yang pingin kontak pingin hubungi mungkin ya kali-kali mereka juga pingin ngasih Kang Wisnu project atau apa sebagainya mungkin konsultasi nah kira-kira kontaknya kemana di facebook nama saya ada Wisnu Api Juliantara bisa di search kalau kontak whatsapp ada di 081-321-425-825 di facebook juga ada sih di sana atau buka aja website webhari.co.id oke wow terima kasih banget Kang Wisnu yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini seneng banget topik kita hari ini semoga teman-teman terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Wisnu sederhana tetapi kalau itu bisa memberi manfaat buat teman-teman why not so terima kasih untuk Kang Wisnu dan sebagai pengumuman teman-teman kita akan ketemu lagi di malam malam bareng Peter tapi bukan di Sabtu lagi kita akan ketemu di hari Kamis kita akan ketemu dengan Om Anggara Frankie di tanggal 3 Februari jam 7 dia akan bercerita banyak mengenai web programming apps jadi dhentikan di hari Kamis teman-teman kita akan ketemu lagi dan seperti biasa malam bareng Peter terselenggara berkat kerjasama web Indonesia dengan Niagara Hoster Niagara Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang jangan ragu untuk memilih hosting Niagara Hoster karena Niagara Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses oke dengan demikian berakhir sudah emalming kita hari ini semoga kita bisa ketemu lagi sudah pintu Sakao liburan sekarang saya karena ya begitulah tapi ya mudah-mudahan covid kita ini covid ini segera berakhir omikron segera berkurang biar kita bisa ketemu lagi sukses ya bye selamat menikmati